Al-Fatihah 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 ada di dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahwa haram atau ka'bah dan sekitarnya itu tempat yang aman tempat yang aman kemudian dan jadikanlah dari makam Ibrahim atau jadikanlah makam Ibrahim musallah tempat sholat lah makam Ibrahim disini apa makam Ibrahim disini ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan makam Ibrahim itu semua jadi haram seluruhnya haram seluruhnya itu adalah makam Ibrahim ada yang lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan makam Ibrahim adalah masjid ada lagi yang mengatakan makam Ibrahim itu adalah semua semua masyahidul hajj jadi semua perbuatan atau tempat yang ditempati untuk pelaksanaan ijabada haji seperti arofah musdalifah minah dan yang lain sebagainya tapi pendapat yang sahih magam Ibrahim itu adalah yang dimaksud adalah batu yang ada di dalam masjid lah batu itu kenapa dinamakan dengan magam Ibrahim batu itu adalah untuk membantu beliau dinaiki saat membangun Ka'bah jadi pembangunan Ka'bah kan numpuk dari batu ke batu lah ketika tinggi nggak sampai lah supaya sampai batu diletakkan di bawah untuk diinjak supaya apa sampai kalau kita seperti buat apa pijakan atau tanggal lah seperti itu lah ini batu diinjak untuk membangun Ka'bah lah diperantakan oleh Allah disitu wattakhidu min maqam Ibrahim jadikanlah min maqam Ibrahim musallah tempat sholat ayatnya lakukan sholat ada lagi ceritanya gini seperti yang diriwayatkan dari Imam Said bin Jubar dari Imam Ibn Abbas radiyallahu anhumma Nabi Ibrahim menaruh atau meletakkan putranya Ismail dan istrinya yang bernama Hajar di Mekah sesuai perantahnya Allah diperantahkan oleh Allah Nabi Ibrahim untuk menaruh keluarganya yaitu istri dan anaknya yang bernama Ismail di Mekah lah saat itu Mekah belum ada bapah kosong belum gak ada bapah tidak ada rumah tidak ada kehidupan tapi perantahnya Allah mau tidak mau dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan mereka pun sebagai orang yang beriman kepada Allah mematuhi dan menerima apa yang diperantahkan oleh Allah tanpa memandang duniawinya kalau kita kan melihat duniawinya dulu baru keimanan kita yang kita anukan kalau mereka gak keimanannya dulu baru nanti yang lainnya ini jadi contoh ini pelajaran buat kita kita dalam kegiatan itu lihat keimanan dulu jangan melihat ini perantahnya Allah ya sudah perantahnya Allah jalankan jangan wah kalau saya gini nanti saya ketinggalan ini tidak dapat itu itu belakangan nanti itu keimanan dulu kamu jalankan Nabi Ismail Siti Hajar dengan Nabi Ismail sudah ditinggal lah Nabi Ibrahim keluar jadi setelah menaruh mereka berdua keluar Nabi Ibrahim nikahlah Nabi Ibrahim dengan perempuan yang lain yang bernama Sarah Allah Ismail dewasa menikah dengan penduduk yang di wilayah situ dari Jerhamiyun menikah Nabi Ismail ibunya hajar meninggal lalu setelah beberapa lama Nabi Ibrahim berangkat ke Nabi Ismail Mekah ketika sampai ke Mekah setelah meninggalnya istrinya yang bernama Hajar tentunya datang ke rumahnya Nabi Ismail Lalu Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya Nabi Ismail istrinya Nabi Ismail enggak tahu Nabi Ibrahim enggak tahu mertuanya belum ada foto belum ada video call kalau sekarang bisa video call kita mertuaku kan gitu atau foto misalnya ini enggak enggak tahu dia mertuanya datang Nabi Ibrahim terus tanya kepada istrinya mana suamimu oh suamiku sedang berburu waktu itu Nabi Ismail memang keluar dari haram berburu lalu Nabi Ibrahim kembali bertanya ada jamuan enggak punya jamuan enggak kamu tamu datang masa enggak dijamu apa-apa punya jamuan enggak katanya istrinya Nabi Ismail enggak punya jamuan aku aku enggak punya jamuan terus ditanyakan tentang kehidupannya bagaimana ekonomi kamu waduh susah susah ngenes ngerasullah gitu ngerasullah mengeluh tentang keadaan kehidupannya hanya Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya menantunya tadi itu untuk menyampaikan salam ke Nabi Ismail Sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan kepadanya untuk merubah undakan 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 omai rumahnya ini undak-undakannya suruh merubah itu bahasa samaran rubahlah undakan undakan rumah itu bahasa samaran nah faham ya samaran jadi gak terus terang Nabi Ibrahim kepada si perempuan ini untuk menyampaikan salamnya tentang apa gak Nabi Ismail ngerti Nabi Ismail ngerti sudah datang Nabi Ismail mencium aroma ayahnya ini butuh ilmu kita kalau datang ke rumah ini tidak perlu tanya kita sudah tahu itu dengan ilmu ilmu penciuman gak minyak walaupun gak minyak tahu ada ilmunya Nabi Ismail tahu ayahku baru datang sini seperti itu Nabi Ismail cerita Nabi Yusuf aja gitu Nabi Yaakub ketika baju Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya pulang Nabi Yaakub langsung ini baunya Yusuf padahal sudah kapan Nabi Yusuf hilang ini dan gak bertemu tapi ketika gamisnya atau bajunya dibawa pulang yang dipakainya saat dewasa bukan saat kecil saat dewasa atau saat sudah pergi dari orang tuanya orang tuanya masih tahu nah Nabi Ismail Nabi Ismail nyumbawanya ayahnya nyumbawanya ayahnya tanya kepada istrinya halja aki ahad apakah ada yang datang iya ada orang tua yang sifatnya gini yang sifatnya gini jadi mensifatkan orang tua yang datang itu seakan-lakan menjijikan atau yang lain pokoknya intinya raut wajah yang gak nyeneng dari istrinya itu ketika mensifatkan perempuan laki-laki tersebut terus Nabi Ismail tanya apa yang dikatakan kepada kamu olehnya ya dia kirim salam kepada kamu dan berkata untuk merubah undakan rumahmu yang katanya Nabi Ismail itu adalah ayahku dan ia memerintahkan aku mencerahkan kamu terus mulia tak cerai undakan undakan rumah itu maksudnya istrinya nanti apa di kolon cerai nanti teruskan ceritanya dulu dicerai setelah dicerai nikahlah Nabi Ismail dengan perempuan lain nikah dengan perempuan lain subhanallah setelah beberapa lama datang lagi Nabi Ibrahim ke Mekah datanglah ke rumah Nabi Ismail bertemu dengan istrinya ketika bertemu dengan istrinya tanya mana suamimu oh masih berburu mungkin sebentar lagi sampai ada jamuan oh ada dikasih susu dikasih daging kemudian ditanya gimana kehidupan kamu ini rumah tanggamu ekonomimu oh Masya Allah Alhamdulillah baik seneng enak lancar semuanya sudah selesai didoakan sama Nabi Ibrahim didoakan untuk mendapatkan keberkahan akhirnya istrinya tadi itu malah bersihkan rambutnya Nabi Ibrahim atau mencuci kakinya dan semisalnya lalu Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya ini kalau datang suamimu kirim salam katakan kepada dia untuk menetapkan jangan dirubah undakan undakan rumahnya ketika datang Nabi Ibrahim nyembawa ayahnya apakah ada yang datang iya orang tua ganteng wangi mensifatkan sifat-sifat yang yang bagus dan berkata kepada ku ini itu tentang ini tentang itu kemudian aku basuh kepalanya dan ini bekas kakinya ini tempat kakinya ketika dibasuh kepalanya kakinya ini tempat kakinya akhirnya katanya Nabi Ismail itu adalah Ibrahim seorang Nabi dan dia adalah ayahku dan undakan-undakan yang dimaksud olehnya itu adalah kamu yang diperintahkan aku tetap menjadikan kamu istriku lah kenapa kok disuruh merubah yang pertama itu bukan perempuan yang soleha kenapa membongkar kekurangan yang ada di dalam rumah tangganya perempuan itu walaupun tidak dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya kalau dia perempuan yang soleha pasti diam ini tidak orang yang tidak dikenalnya tanya dibongkar waduh soroh enggak enak plus panganan kadang enak ini orang yang dikenal diceritakan ini kan membongkar padahal enggak ada yang tanya enggak ada yang tahu dia cuma tanya ada jamuan enggak 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 cukup ini enggak dijelaskan secara detail kalau yang pertama enggak pinter menutupi kekurangan suaminya kalau yang kedua itu pinter kekurangan suaminya tidak diberitahukan kepada yang yang lain lo layak untuk menjadi istri apalagi istrinya nabi maksud istrinya nabi ngawur enggak cocok makanya diperantakan untuk dicerah yang ini pantes untuk menjadi istrinya nabi istrinya ustad enggak di mal titik-titik mal tidak pantes apalagi minor tasnya sing larang-larang buju nih ustad enggak lucu walaupun punya duit tapi enggak pantes kemudian menampakkan kemewahan apalagi yang di sekitarnya ada orang-orang yang fakir miskin dan yang lain boleh dia mau beli yang mahal tapi harus tahu tempatnya di babak kemana akhirnya mendengarkan enggak melihat yang disampaikan dalam riwayat yang lain jadi intinya tadi makom Ibrahim yang diinjek bekasnya makanya katanya istrinya ini tempat kakinya riwayat yang lain enggak riwayat yang lain sampai datang Nabi Ismail bertemu melepaskan rindu disitu rangkul merangkul lalu Nabi Ibrahim berkata Ismail inna Allah ta'ala amaroni bi amrin tu'inuni alaih wahai Ismail aku diperantahkan oleh Allah sebuah perintah yang kamu mestinya membantu aku untuk menjalankannya katanya Nabi Ismail aku akan bantu lalu katanya Nabi Ibrahim inna Allah amaroni an abniyah hunabaitan aku diperantahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di tempat ini akhirnya disitulah dibangun Ka'bah lah ketika sampai apa batu-bata ini di atas bahasa kita botol ya batu-bata di atas sudah enggak bisa mencapai disitu Nabi Ismail ini membawakan batu dan Nabi Ibrahim yang bangun sampai atas lah ketika itu akhirnya apa faqa ma'ibrahim alal hajar berdiri Nabi Ibrahim di atas batu wahua yabni wa'ismail dan dia terus membangun yang mengambilkan batu-batanya atau sebagai kulinya Nabi Ismail ya lah batu itu yang dinamakan dengan akhirnya makom Ibrahim lah batu itu dulu dempet dengan Ka'bah dempet yang memindah dari tempat yang dempet itu ke tempat yang sekarang diketahui orang-orang itu makom Ibrahim itu Sena Omar jadi zamannya Rasulullah atau zamannya Sena Abu Bakar masih tetap dempet lalu di zamannya Sena Omar dipindah sama Sena Omar dipindah sama Sena Omar jaraknya ada jarak kemudian pernah hanyut karena banjir dikembalikan lagi oleh Sena Omar di tempat yang yang sama lah itu itu magom kemudian aku perentahkan kepada Ibrahim dan Ismail jadi Allah memerintahkan memberikan wahyunya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail apa yang diperantahkan oleh Allah Antahira Baytia membersihkan mensucikan Baytia yaitu Ka'bah atau masjid dari apa minal awsan dari berhala berhala ada yang mengatakan saat itu tidak ada berhala tapi kenapa kok diperantahkan oleh Allah membersihkannya diantaranya dari berhala disebutkan disini li'ilmilla annal musyrikina satat takhidu awsanan ya sebagaimana Allah mahatahu mengetahui bahwa orang-orang musyrik di waktu yang akan datang akan menjadi membuat patung-patung atau berhala berhala jadi intinya patungnya tidak ada belum ada tapi bakal ada sebelum ada diperantakan untuk dibersihkan artinya apa mengajarkan keimanan agar orang-orang beriman sehingga tidak terjadi itu kalau pun diajarkan keimanan nanti akan datang keturunannya yang menghilangkan patung-patung yang yang ada diantaranya Nabi Muhammad karena itu batung-batung setelah itu hilang setelah zaman Nabi hilang bersihkan untuk apa dibersihkan disujikan untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang ikhtikaf dan orang-orang yang sholat jadi bersihkan dari berhala bersihkan dari kemusrikan dosa untuk apa agar orang-orang bisa orang-orang bisa ikhtikaf orang-orang bisa sholat lah didahulukan disitu dengan ta'ifin tawaf karena apa memang awal sebelum melakukan apapun disitu ya tawaf ketika kita masuk masjid laharam sebelum kita melakukan yang lainnya ya tawaf setelah itu dilanjut dengan ikhtikaf dan sholat lalu berkata Nabi Ibrahim Rabbij Alhaza Baladan Aminan Ya Allah jadikan tempat ini Baladan satu kota yang Aminan Aman berdoa Nabi Ibrahim jadikan yaitu Mekah atau Al-Haram Masjid Baladan Aminan tempat yang aman dan berikan berikan rizki kepada penduduknya daripada buah-buahan siapa penduduk yang diberikan rizki penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir dimintakan oleh Nabi Ibrahim untuk mendapatkan samarat buah-buahan atau kehidupan Allah berkata membalas disitu orang yang kafir katanya Allah akan aku berikan kepadanya kalilan sedikit jadi orang-orang yang beriman diberikan banyak tapi orang kafir diberikan sedikit nah intinya kenapa didoakan untuk dibanyakkan buah-buahan sama Nabi Ibrahim kok tidak yang lain karena memang karena Mekah awalnya gersang tidak ada pepohonan apapun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk dimintakan untuk diberikan buah-buahan karena Mekah adalah tempat yang tidak ada atau lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan bahkan dikatakan ta'if itu itu dulu termasuk sam termasuk sam ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini Allah memerintahkan Jibril untuk mencabut ta'if dari akarnya atau dari tempatnya dipindah pindah ta'if tadinya ta'if itu termasuk wilayah Syam tapi dipindah di tempat yang sekarang makanya ta'if itu banyak buah-buahan karena tempatnya itu tidak seperti Mekah ta'if itu kalau dingin lebih dingin lebih dingin tempatnya itu kalau di sini seperti pegunungan dingin ta'if nah itu dari situ buah-buahan diberikan banyak kepada siapa lilmu'minin untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dari akhir tapi apakah orang kafir tidak mendapatkan dapat tapi sedikit fa'ummat ti'u wa man kafaro fa'ummat ti'uhu kalilan dikasih sedikit oleh Allah orang-orang kafir kenapa Allah sudah menentukan rezeki kepada siapapun untuk siapapun diantara orang yang kafir mereka mendapatkan sedikit kemudian di akhirat nanti aku paksa mereka atau aku jerumuskan mereka ke adab neraka dan neraka itu adalah tempat yang buruk tempat yang tempat yang yang membinasakan tempat yang membinasakan itu daripada dua ayat tersebut intinya disini pertama Ka'bah atau Makkah dijadikan oleh Allah anugrah untuk Nabi Ibrahim sehingga dijadikan maka itu tempat untuk ibadah dan Allah memberikan di tempat itu orang tidak mendapatkan kepuasan karena itu orang kalau sudah melaksanakan ingin kembali setelah datang ingin datang lagi jadi seakan-akan belum mendapatkan yang diinginkan sehingga butuh dia bolak balik ke kesana karena merasa belum mendapatkan apa yang diinginkan balik lagi nyari pulang merasa belum mendapatkan datang lagi seperti itu wa'amna dan tempat yang aman yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari kesyirikan dan menanamkan hati kita dengan keimanan dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menanggurakan kepada kita rezeki yang halal barakah dan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah haji atau umrah amin Allahumma amin alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala na dan di dini na ma'ahd kutri untha wa dakar rab ya fikna wa fikna wa wa rizuk lala halal lenda imah wa akla ati ya ulama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati